Kincuan mengambil inisiatif untuk memeluknya dengan lembut. Saya pergi. Wanita itu memeluk Kincuan dengan erat. N. Mereka berdua terdiam. Mereka awalnya adalah dua orang yang tidak berhubungan. Sampai sekarang, tak satu pun dari mereka tahu nama satu sama lain. Mereka bahkan tidak tahu siapa orang lain itu. Kamu harus berhati-hati. Wanita itu berkata dengan lembut. N. Kamu juga. Kata Kincuan. Wanita itu dengan enggan melepaskan Kincuan dan memandang Kincuan dengan serius seolah ingin menanamkannya ke dalam benaknya. Dia tahu bahwa setelah perpisahan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Bisakah aku membuat permintaan? Wanita itu berkata dengan lembut. Berbicara. Kincuan memikirkannya dan berkata. Seratus tahun kemudian, bisakah aku mengunjungimu? Wanita itu memandang Kincuan dengan cemas. Kincuan sedikit mengalihkan pandangannya, tapi dia masih melihat antisipasi di mata wanita itu. Dia tidak tahu mengapa wanita itu seperti ini. Dia memikirkannya dan tersenyum. Jika aku masih hidup saat itu, sama-sama. Seratus tahun kemudian, siapa yang tahu akan seperti apa saat itu? Mungkin pada saat itu, dia sudah benar-benar melupakannya. Kincuan pergi. Wanita itu memandangi sosok Kincuan yang menghilang dengan melankolis dan kesepian. Masalah yang mengganggunya telah terpecahkan, dan dia seharusnya merasa santai. Selain itu, dia tidak melakukannya dengan cara yang mempersulitnya. Dia tidak mengambil tubuhnya. Dia sudah dalam keadaan seperti itu, tapi dia masih menahannya. Apakah itu karena dia tidak cukup menawan? Dia tahu bahwa itu bukan masalahnya. Dia adalah kuali sembilan yang orang terkuat. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sedikit merah. Dia belum pernah mengalami masalah antara pria dan wanita, tapi bagaimanapun juga, dia berada di dunia fana. Ditambah dengan alasan khusus kultivasi, dia tahu lebih banyak dari orang biasa. Wanita itu tidak tahu perasaan apa yang dia miliki untuknya. Kincuan membuang segala sesuatu tentang wanita itu. Dia ingin menemukan Sue Kiansun sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran lain. Burung gereja naga lima warna melesat melintasi langit dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kota di bawah mundur dengan cepat. Kincuan sudah melepaskan bulu rubahnya. Dia ingin membuangnya, tetapi dia tidak tahan, jadi dia meletakkannya di sudut biji sesawi. Dia tidak ingin melihat ini karena dia takut mengingat wanita itu. Ini bukan kincuan yang terlalu sentimental. Ini adalah sifat pria. Bagaimanapun, dia adalah penggoda yang sangat, sangat cantik. Satu hari dua hari berlalu. Kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan, terbang menuju utara. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Hari-hari ini sangat damai, dan tidak ada yang terjadi. Ini bukan apa-apa. Terkadang, sesuatu yang tidak terjadi selama beberapa tahun adalah hal yang normal, terutama saat kincuan sendirian. Nyatanya, soal dia direcoki oleh seorang wanita sebelumnya sudah terlalu sulit dipercaya, bahkan sedikit melegenda. Lagipula, kebetulan dan takdir seperti itu adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun. Mungkin inilah alasan mengapa wanita tidak bisa melepaskannya. Jika dulu, kincuan mungkin tidak akan menolaknya. Tapi sekarang, dia benar-benar sedang tidak mood untuk memprovokasi perasaan seperti itu. Dia tidak berdaya sekarang. Suek Yansun dan Tantai Huangqing. Kota dunia surga utara. Ini bukan bagian paling utara, tapi sudah dekat. Alasan mengapa itu bisa menjadi Realm City adalah karena lokasi geografisnya yang khusus. Ada Gunung Roh Raksasa di sini. Gunung Roh Raksasa berada di Realm City. Gunung Roh Raksasa terbentang dari Realm City dan bahkan dari dunia surga utara. Gunung Roh Raksasa adalah tanah harta karun dunia surga utara. Itu adalah tanah suci bagi para petualang. Lebih dari separuh orang di dunia surga utara mengandalkan Gunung Roh Raksasa. Ada dua alasan mengapa kincuan berhenti di Realm City hari ini. Pertama, kincuan merasa aura Suek Yansun menjadi jauh lebih jelas. Kedua, Giant Spirit Mountain menarik perhatian kincuan. Oleh karena itu, kincuan berencana untuk tinggal di sini dan mengamati situasinya. Kincuan pertama-tama ingin memastikan apakah Suek Yansun ada di sini atau tidak. Meskipun auranya menjadi jauh lebih jelas, kincuan masih merasa bahwa dia tidak berada di Realm City. Dia bahkan tidak berada di dunia surga utara. Namun, dia tidak bisa memastikan. Kultivasi teknik pencarian naga miliknya masih cukup rendah. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia berada di area yang luas. Dia masih perlu mencarinya sendiri. Tapi dengan cara ini, kesulitannya berkurang banyak. Dia juga perlu meningkatkan teknik pencarian naganya. Selama teknik pencarian naganya bisa membuat terobosan, akan lebih mudah baginya untuk mencarinya. Lokasi kincuan saat ini adalah pintu masuk Giant Spirit Mountain. Jumlah orang di sini beberapa kali lebih banyak dari pintu masuk sentral Spirit Mountain. Gunung Roh Raksasa adalah gunung yang sangat legendaris. Menurut legenda, itu sudah ada sejak zaman kuno. Itu adalah tempat tinggal klan Roh Raksasa. Masih ada beberapa legenda tentang dewa Roh Raksasa kuno dan klan Roh Raksasa. Menurut legenda, klan Roh Raksasa dapat berlari dengan gunung di punggung mereka. Mereka sangat kuat dan tinggi. Dikatakan bahwa ada beberapa harta yang ditinggalkan oleh klan Roh Raksasa di Gunung Roh Raksasa. Apalagi, ada orang yang mendapatkannya. Oleh karena itu, ada banyak seniman bela diri yang memasuki Gunung Roh Raksasa. Alasan mengapa kincuan datang ke sini dan bersiap untuk pergi ke Gunung Roh Raksasa adalah karena dia menemukan bahwa teknik pencarian naga dari teknik pencarian naga telah menemukan fluktuasi yang kuat di Gunung Roh Raksasa. Menurut teknik pencarian naga, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan naga. Ini membuat kincuan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke Giant Spirit Mountain sekarang. Menuju sendirian, kecepatan kincuan sangat cepat. Begitu dia memasuki Gunung Roh Raksasa, dia merasakan energi spiritual yang melimpah. Ada terlalu banyak legenda tentang Dewa Roh Raksasa, Gunung Roh Raksasa, dan Klan Roh Raksasa. Meskipun itu adalah legenda, level yang berhubungan dengan kincuan berbeda. Misalnya, Empyrean Mystic Lady sering ada. Apalagi yang tidak bisa dipercaya. Hah. Kincuan menemukan bahwa banyak orang bergegas ke arah yang dia tuju. Mungkinkah? Kincuan punya firasat bahwa orang-orang ini pergi ke tempat yang sama dengannya. Segera, dia memastikan bahwa tebakannya benar. Banyak orang di sini. Kincuan melihat sekeliling. Ini adalah lembah yang sangat besar. Lembah itu sangat besar, dan di lembah itu, ada istana-istana yang sangat besar. Ketika Kincuan melihat istana-istana ini, dia juga terpana. Mereka adalah istana besar, tetapi istana ini memiliki rune magis dan batasan pada mereka. Setiap tahun, banyak master jimat datang ke sini. Sayang sekali waktunya terlalu singkat. Tidak ada dari mereka yang bisa membuka kunci istana. Tidak ada yang menyalin rune di sini dan kembali mempelajarinya. Bukankah mereka bisa membukanya tahun depan? Tentu saja, beberapa orang memikirkan metode ini. Sayangnya, ketika mereka datang tahun depan, mereka tidak tahu apakah rune berubah atau lokasi istana berubah. Ketika mereka keluar, mereka tidak dapat menemukan istana yang mereka lihat. Terakhir kali. Legenda mengatakan bahwa ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh klan roh raksasa. Jika kamu bisa membukanya, kamu benar-benar bisa mencapai langit dalam satu langkah. Semua orang telah berada di sini selama bertahun-tahun, tetapi apakah ada yang melanggar presiden ini? Tahun ini, master Tianmu juga datang. Pencapaiannya dalam jimat dikatakan telah melampaui level 11. Semua orang mendiskusikan bahwa kali ini, kemungkinan besar dia akan membuka istana roh raksasa. 1382 Kincuan mendengarkan diskusi di sekitarnya dan apa yang dilihatnya. Lambat laun, dia mengerti. Tidak ada yang bisa membuka segel jimat di kuil roh raksasa ini selama bertahun-tahun. Namun, dahulu kala, dikatakan bahwa ada lebih banyak kuil di sini dan yang dibuka telah menghilang. Lembah itu belum dibuka. Itu akan dibuka setahun sekali hanya selama dua jam. Jika tidak bisa dibuka, akan disegel lagi dan hanya bisa menunggu tahun depan. Keterampilan mencari naga Kincuan merasakan aura di sini. Namun, dia tidak bisa menentukan kuil mana yang berasal dari sini. Siang berangsur-angsur mendekat. Kuil jiwa raksasa dibuka pada siang hari. Siang. Kincuan tidak berharap untuk datang tepat waktu, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa membuka kuil. Dia yakin dengan kemampuan jimatnya, tapi ini adalah warisan kuno. Itu pasti sangat misterius. Kincuan tidak terlalu percaya diri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada yang berbicara sekarang. Melihat ke langit, pada dasarnya itu adalah waktu. Terbuka. Kita bisa masuk. Semuanya, cepatlah. Jangan buang waktu. Banyak orang bergegas masuk dengan penuh semangat. Kincuan masuk juga. Dia langsung berlari ke dalam. Setiap kuil sangat besar. Bahkan, banyak orang bisa mempelajarinya bersama. Seolah-olah ada banyak pintu di kuil itu. Butuh total dua jam. Itu tidak lama, tapi juga tidak pendek. Kincuan bergerak maju dengan cepat. Kebanyakan orang akan memilih kuil terdekat. Semakin dekat, semakin baik. Dengan begitu, mereka bisa mempelajari dan menguraikan jimat untuk waktu yang lebih lama. Namun, banyak orang akan bergerak maju seperti Kincuan. Banyak dari orang-orang ini berharap tidak ada batasan jimat di salah satu kuil dan mereka bisa langsung masuk. Situasi ini bukan tidak mungkin, tapi itu hanya kemungkinan. Apalagi itu sangat kecil. Kincuan sangat cepat, tetapi dia masih berlari selama hampir 15 menit. Ketika dia berhenti, dia akhirnya melihat kuil itu. Itu tidak berbeda dari kuil lainnya. Ketika dia tiba di sini, Kincuan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi naga yang kuat di kuil ini. Tanpa membuang waktu lagi, dia mulai menguraikan jimat di atasnya. Mata Dewa Emas. Kemampuan jimat level 12 dan tubuh tiran yang luar biasa kuat. Namun meski begitu, Kincuan masih merasa sangat berat, tetapi proses penguraiannya berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, Kincuan menemukan bahwa kemajuannya semakin cepat, dan pemahamannya tentang jimat juga meningkat pesat. Segera, satu jam telah berlalu. Tubuh Kincuan tertutup lapisan keringat. Dia lelah. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Penguraian masih berlangsung, dan waktu masih hampir habis. Kincuan tidak berani berhenti sama sekali sekarang karena dia merasa hampir tidak bisa membuka olah dewa jika dia terus seperti ini. Begitu dia santai, tidak akan ada cukup waktu. Masih ada seperempat jam tersisa. Kincuan juga telah mencapai momen paling penting. Mata Dewa Emas menatap Rune misterius terakhir. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan dan terus menembakkan Rune untuk mematahkan jimat terakhir ini. Hanya ada setengah jam tersisa. Kincuan sepenuhnya fokus, dan kecepatan tangannya dinaikkan hingga ekstrim. Ding! Dengan suara jernih, pintu jimat di depan Kincuan menyala, dan kemudian cahaya kemasan melesat ke arah Kincuan. Kemudian, kekuatan yang kuat mendorong Kincuan keluar. Waktu sudah habis, lembah besar itu ditutup. Kincuan kembali ke pintu masuk lembah. Pada saat ini, ada lautan manusia. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku ingin tahu apakah ada yang membuka Giant Spirit Hall. Apakah Tuan Tianmu membuka kuil jiwa raksasa? Tuan Tianmu membukanya. Dia benar-benar membukanya. Tuan Tianmu memang seorang ahli jimat. Dia benar-benar membuka olah roh raksasa. Pada saat ini, Kincuan melihat apa yang dia dapatkan. Itu adalah telur emas, berukuran sekitar 1 meter dan berbentuk oval. Energi naga di atasnya berfluktuasi dengan kuat secara tidak normal. Telur naga. Tak perlu dikatakan, dengan energi naga murni di atasnya, ini pasti telur naga asli. Kincuan sangat bersemangat. Ini seharusnya telur naga yang disembunyikan oleh klan roh raksasa di zaman kuno. Klan roh raksasa juga merupakan klan dewa yang legendaris. Mereka tinggi, kuat, dan bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Mereka adalah klan dengan kekuatan tempur yang kuat. Oleh karena itu, menyembunyikan telur naga bukanlah masalah besar. Selain itu, ada naga yang kuat dan lemah di klan naga. Kincuan tidak yakin jenis naga apa yang dimiliki oleh telur naga ini, tetapi karena disimpan di aula klan roh raksasa, itu seharusnya bukan telur naga biasa. Telur naga ini berada di lautan kesadarannya, secara bertahap terhubung dengan sembilan naga ilahi. Namun, kesadaran yang muncul di benak Kincuan membuat Kincuan sangat tertekan. Itu karena telurnya. Pada awalnya, Kincuan khawatir masalah ini tidak akan ada ketika telur naga terhubung dengan sembilan dewa naga, jadi dia seharusnya bahagia. Namun, masalah lain muncul. Itu masalah waktu. Seratus tahun. Butuh seratus tahun sebelum telur itu bisa menetas. Dan Kincuan sangat jelas bahwa pertumbuhan klan naga sangat lambat. Bahkan jika dia berhasil menetaskan telur naga ini, masa bayi klan naga akan menjadi seratus tahun, atau bahkan lebih lama. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia mati, orang ini mungkin tidak akan menjadi kuat. Menggelengkan kepalanya, Kincuan tidak memikirkannya lagi. Ini adalah kesempatan baginya. Apa yang akan terjadi di masa depan akan tergantung pada situasinya. Dia memiliki batu binatang abadi Tauti. Ketika telur berhasil menetas, setidaknya memiliki kekuatan yang sama dengannya. Namun, ini adalah seekor naga, dan kekuatan tempurnya seharusnya menakutkan. Lagi pula, itu masih seekor naga. Saya akan memikirkan hal ini di masa depan. Terlalu jauh untuk memikirkannya sekarang. Anak muda, benda itu milik yang ditakdirkan. Apa yang kamu dapatkan hanya akan membawa bencana untukmu. Sebuah suara melayang. Kincuan melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah yang ditutupi rune yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Pria tua itu memiliki rambut putih dan kulit muda. Dia bersemangat tinggi, tetapi ada sedikit kedinginan yang tersembunyi di kedalaman matanya yang cerah. Ini Grandmaster Tianmu, yang tua abadi. Apa maksud Grandmaster Tianmu? Benar, sepertinya pemuda ini dalam masalah. Grandmaster Tianmu ada di sini untuk menyelesaikan bahaya baginya. Pemuda ini sangat beruntung dicerahkan oleh Grandmaster Tianmu. Masa depannya pasti tidak terbatas. Kincuan akhirnya tahu siapa orang ini. Itu adalah Grandmaster Tianmu. Banyak orang telah melihat Kincuan memegang telur emas besar di tangannya. Grandmaster Tianmu adalah salah satunya. Namun, pada saat ini, Kincuan secara alami menyimpannya. Di lautan kesadarannya, dia sudah terhubung dengan sembilan naga ilahi. Jangan khawatir tentang itu. Kincuan menatap lelaki tua itu. Dia paling membenci orang seperti ini. Mereka memperlakukan orang lain seperti orang bodoh dan masih ingin mengambil keuntungan dari mereka. 1383 Saya membantu Anda, kata Tuan Tianmu dengan lembut. Kamu punya setan. Merupakan bencana untuk menyimpannya di sekitarmu. Tidak hanya itu akan membahayakan hidupmu, tetapi juga akan membahayakan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Kincuan tersenyum. Dia mengenakan penampilan munafik dan mulia, namun kenyataannya, dia masih memiliki desain pada telur naganya. Aku akan membuangnya saat ada kesempatan. Jangan khawatir, kata Kincuan. Aku punya penelitian tentang jimat yang bisa membunuh iblis itu. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Tuan Tianmu berkata kepada Kincuan. Ku rasa lebih baik jika aku membunuhnya sendiri, kata Kincuan dengan serius. Siapa pemuda ini? Mengapa dia tidak memberikan wajah Tuan Tianmu? Ya, Tuan Tianmu jarang membantu orang. Pemuda ini sangat bodoh. Ini kesempatan yang bagus. Anak muda tidak tahu bagaimana menghargai peluang. Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, Tuan Tianmu akan naik dan merebut telur naga itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pemuda itu tidak mau memberikannya kepadanya. Teman mudaku, aku hanya melakukan ini karena niat baik. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menerimamu sebagai muridku, kata Guru Tianmu sambil tersenyum. Terkesiap. Banyak orang di sekitar mereka tersentak. Ini adalah kenaikan meteorik. Siapapun yang bisa menjadi murid Master Tianmu harus memiliki status tinggi di Realm City. Kincuan tersenyum. Orang tua ini sangat munafik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah punya Master. Saya tidak peduli, Anda bisa menjadi murid saya, kata Guru Tianmu sambil tersenyum. Tuan Tianmu sangat baik pada pemuda ini. Iya, kenapa aku tidak seberuntung itu? Menurutmu mengapa Tuan Tianmu akan mengambil pemuda ini sebagai muridnya? Dia pasti berbakat. Tuan Tianmu mencintainya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli, kamu menghinaku. Orang-orang di sekitarnya menatap Kincuan dengan tak percaya. Seseorang benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Tianmu. Wajah Tuan Tianmu menjadi gelap. Dia sangat marah karena Lin Fan begitu keras kepala. Dia bahkan tidak peduli dengan tawarannya. Anak muda, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Tuan Tianmu meletakkan tangannya di belakang dan menatap Kincuan. Baiklah, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah berbicara, Kincuan berencana untuk pergi. Anak muda, apakah kamu mencoba melarikan diri? Tuan Tianmu berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa aku harus lari? Apakah saya mengenal Anda? Atau apakah Anda mengenal saya? Apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa hubungannya dengan Anda? Kincuan berhenti dan menatap Tuan Tianmu. Apa hubungannya denganku? Jika saya tidak membiarkan Anda pergi, Anda tidak bisa. Tuan Tianmu tersenyum pada Kincuan. Apa hakmu untuk menghentikanku pergi? Kincuan mengerutkan kening. Karena kamu menyinggung Tuan Tianmu. Tuan Tianmu adalah guru jimat terkuat di kota dunia-dunia surga utara. Seorang pria di samping Tuan Tianmu berkata dengan dingin. Dia master jimat terkuat di Rilem City. Kata Kincuan dengan jijik. Master Tianmu telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari jimat. Tidak ada yang pernah meragukan kemampuannya. Kurang ajar. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Hari ini, aku akan mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Pria itu berkata dengan marah. Setelah berbicara, pria itu menyerbu ke arah Kincuan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kincuan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mewakili orang tuaku. Pa! Kincuan mendengus dingin. Setelah berbicara, dia menamparkan pria itu dan menerbangkannya. Wajah pria itu membengkak seperti kepala babi. Ekspresi Grandmaster Tianmu tidak sedap dipandang, seperti awan gelap, tapi dia masih dengan tenang menatap Kincuan. Kincuan menatap Grandmaster Tianmu dan berkata, Grandmaster Tianmu, kan? Karena semua orang memanggilmu Grandmaster, dan kamu masih ingin menjadi masterku, mari kita lihat jimat mana yang kamu kuasai. Jika aku kalah, aku akan memberikan item kepada anda dan anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan dengannya. Jika anda kalah, anda akan memberi saya item yang anda peroleh dari kuil. Apakah anda berani? Hahaha, bocah sombong dan cuek. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Semua orang di sini adalah saksinya, kata Master Tianmu sambil tertawa. Ada apa? Tuan Tianmu sangat senang. Aku akan ikut bersenang-senang. Sekelompok orang berjalan mendekat, pria parubaya yang memimpin tersenyum dan berkata, Halo, Rilem Lord, Tuan Tianmu menyapanya sambil tersenyum. Banyak orang maju untuk menyambut Rilem Lord. Kincuan juga menyapanya saat mereka saling memandang. Kincuan memandang Rilem Lord. Dia sangat kuat. Kincuan bahkan merasa bahwa Rilem Lord telah melampaui Saint Rilem. Rilem Lord sangat senang mengetahui bahwa Kincuan akan bersaing dengan Master Tianmu dalam jimat. Dia langsung menjadi saksi. Anak muda, bagaimana kamu ingin bersaing? Tuan Tianmu tampak sangat senang. Kamu benar-benar tidak punya hak untuk mengatakan itu. Aku tidak ingin mempermalukanmu lebih jauh lagi. Kamu harus mengatakannya. Tunjukkan padaku apa yang terbaik darimu. Kata Kincuan, menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Baiklah, 15 menit. Jimat pertahanan, kata Master Tianmu. Bisakah kamu meminjamkanku sepotong baju besi? Tuan Tianmu tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saya. Saya. Tiba-tiba, ada terlalu banyak orang. Itu adalah jimat yang diukir oleh Master Tianmu. Biasanya, orang-orang ini bahkan tidak bisa berhubungan dengan guru Tianmu. Selain itu, tidak semua orang mampu membayar biaya yang mahal. Bisakah aku meminjam baju besi seseorang? Kincuan bertanya. Tidak ada yang mau meminjamnya. Kincuan tersenyum pahit. Tetapi pada saat itu, Rilem Lord tersenyum dan berkata, Aku akan meminjamkan ini padamu. Rilem Lord langsung menyerahkan sepotong baju besi kepada Kincuan. Kompetisi dimulai. Kincuan mengeluarkan pisau ukirnya. Tuan Tianmu bahkan lebih cepat. Dia mengeluarkan pisau pahatnya dan mulai mengukir. Kincuan tidak langsung mengukir. Dia sedang berpikir. Sebelumnya, ketika dia memecahkan jimat di Aula Suci, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang jimat. Selain itu, Kincuan sudah mencapai level psikis talismen. Lihat, setengah jam telah berlalu. Pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Tuan Tianmu telah mengukir lebih dari setengahnya. Jimat Tuan Tianmu sangat indah. Itu memancarkan energi spiritual. Tampaknya lebih kuat dari yang sebelumnya. Pemuda itu pasti akan kalah. Lihat, setengah dari waktu telah berlalu. Dia masih belum memulai. Bahkan jika dia mulai sekarang, tidak akan ada cukup waktu. Semua orang membicarakannya. Ketika waktu tersisa kurang dari seperempat, Master Tianmu juga telah mencapai akhir ukirannya. Kincuan membuka matanya dan mulai mengukir. Jimat kura-kura hitam. Dia mengikuti arus dan menyelesaikannya dalam sekali jalan. Tidak ada satupun jejak kecerobohan. Dia hanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Kincuan berhenti. Jimat kura-kura hitam yang hidup telah selesai. Energi spiritualnya luar biasa. Tingkat psikis jimat. Kincuan memandang jimatnya dengan gembira. Dia sangat puas. Senyum muncul di wajahnya. Pada saat itu, Tuan Tianmu juga berhenti. Dia menyelesaikan jimatnya hampir bersamaan dengan Kincuan. Tuan Tianmu melihat jimatnya dan tersenyum. Dia sangat puas. Jika dia kehilangan jimat ini, dia tidak akan bisa tinggal di Rilem City lagi. Sebelumnya, Kincuan tidak bergerak. Oleh karena itu, ketika Kincuan dimulai, tatapan banyak orang mendarat di Kincuan. 1384 Semua orang terkejut dengan tindakan Kincuan. Dampak visual Kincuan terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu. Delia bahkan tidak ingin tahu apakah jimat Kincuan bisa mengalahkan jimat Tuan Tianmu. Dampak visual saja sudah cukup. Selain itu, jimat itu hidup dan penuh energi spiritual. Seolah-olah itu menjadi hidup. Tuan Tianmu tidak tahu mengapa semua orang memandang Kincuan seperti itu. Tapi tak lama kemudian, dia tersenyum. Itu pasti karena ukiran anak ini terlalu sampah. Rilem Lord juga melihat ukiran Kincuan dengan tak percaya. Meskipun dia bukan master jimat, dia masih memiliki kemampuan untuk mengapresiasi jimat. Dia bisa melihat bahwa jimat Kincuan telah mencapai tingkat psikis. Itu sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa memperkirakan kekuatannya. Tiba-tiba saya merasa bahwa Tuan Tianmu akan kalah. Bagaimana mungkin, Tuan Tianmu tidak akan kalah? Meskipun pemuda ini mengukir dengan sangat cepat dan tampaknya sangat bagus, saya masih merasa bahwa dia tidak mungkin melampaui Tuan Tianmu. Tapi dia masih muda. Pemuda adalah aset terbesarnya. Saya percaya bahwa ketika Tuan Tianmu seusianya, dia pasti tidak sekuat pemuda ini dalam hal jimat. Apa yang kamu ketahui? Jimat pemuda ini telah mencapai tingkat psikis. Jauh lebih kuat dari jimat Tuan Tianmu. Apa? Maksudmu pemuda ini telah mencapai tingkat psikis? Bahkan Tuan Tianmu belum mencapai tingkat itu. Kamu akan tahu sebentar lagi. Jimat pemuda ini pasti berada di level psikis. Itu benar. Tuan Tianmu ingin menjadikan pemuda ini sebagai muridnya. Mengapa saya tiba-tiba merasa itu sangat konyol? Tuan Tianmu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berjalan mendekat dan melihat-lihat. Armor di tangannya jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi tingkat psikis? Ini adalah kata-kata guru Tianmu. Kemudian, kerumunan meledak menjadi gempar. Beberapa orang tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dikatakan oleh guru Tianmu, mereka secara alami mempercayainya. Huh, memang selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Sebelumnya, aku merasa pemuda ini sombong dan cuek, tapi sekarang aku tahu dia sudah sangat rendah hati. Itu benar. Kupikir Grandmaster Tianmu adalah orang yang baik dan baik hati, tapi sekarang aku tahu bahwa dia hanya mencoba mengelabui pemuda itu untuk mendapatkan sesuatu dari kuil. Tidak heran. Jadi pemuda itu juga mendapatkan sesuatu dari Allah ilahi. Tuan Tianmu benar-benar mengecewakan. Dia terlalu pandai menyamar. Hampir semua orang tertipu. Ketika saya memikirkan tentang bagaimana pemuda itu mengatakan bahwa dia memiliki seorang guru, tetapi Tuan Tianmu berkata bahwa dia tidak keberatan dan dapat membiarkan dia bergabung dengan sektenya, saya merasa seperti wajah Tuan Tianmu telah ditampar bengkak. Dia pergi mencari wall dan pulang tanpa baju. Grandmaster Tianmu telah kalah. Dia akan kehilangan semua yang dia dapatkan dari kuil kepada anak muda itu. Kincuan menatap Grandmaster Tianmu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, Rilem Lord dengan senang hati menyimpan baju sirah itu. Banyak orang sangat menyesalinya sehingga usus mereka menjadi hijau. Seorang master jimat di alam psikis bahkan tidak mau meminjam baju besi. Jika mereka meminjamnya sendiri, mereka akan memiliki baju besi yang kuat sekarang. Jimat pertahanan alam psikis adalah tindakan penyelamatan hidup bagi banyak orang. Aku tersesat. Grandmaster Tianmu berkata dengan lembut. Bagaimana dengan taruhannya? Kincuan tersenyum. Sudut mulut Grandmaster Tianmu berkedut, tetapi dia masih mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti mata batu dan memberikannya kepada Kincuan. Kincuan terkejut. Namun, dia segera menyadari bahwa benda ini benar-benar dikeluarkan dari kuil. Karena itu adalah mata roh raksasa ilahi. Itu bukan mata roh raksasa ilahi. Klan roh raksasa ilahi. Raksasa ilahi adalah dewa klan roh raksasa. Itu harus menjadi ranah. Setelah sekian lama, tidak ada banyak energi dan kekuatan spiritual yang tersisa di mata dewa roh raksasa. Namun, meski tidak banyak yang tersisa, itu masih bagus untuk Kincuan. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya telur naga yang diperoleh Kincuan tidak berguna. Namun, mata roh raksasa ilahi ini adalah hal yang baik karena dapat membantu mata ilahi emasnya membuat terobosan lain. Kincuan menyimpan mata roh raksasa ilahi dan tersenyum saat melihat ekspresi sedih Grandmaster Tianmu. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Pelajaran hari ini cukup besar. Itu jelas hanya dengan melihat ekspresi sedih Grandmaster Tianmu. Tuan, saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda ke kediaman saya. Izinkan saya menunjukkan keramahan saya kepada Anda. Cara Realm Lord menangani Kincuan telah berubah. Kincuan memikirkannya, dia mungkin tidak tinggal di dunia surga utara untuk sementara waktu. Selain itu, dunia surga utara adalah jendela ke dunia luar. Oleh karena itu, dia perlu memiliki hubungan yang baik dengan Realm Lord. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, suatu kehormatan bagi saya. Maaf telah mengganggu Anda. Tuan terlalu sopan. Tuan Realm berkata dengan cepat. Nama saya Kincuan. Anda bisa memanggil saya Kincuan. Nama saya Yi Tianyun. Kakak Kin, tolong. Kata Realm Lord sambil tersenyum. Kakak Yi, tolong. Kata Kincuan sambil tersenyum. Tuan Tianmu, apakah Anda ingin minum teh bersama kami? Master Tianmu ragu sejenak dan berkata, terima kasih. Kelompok itu meninggalkan gunung roh raksasa dan langsung pergi ke Realm City Mansion. The Realm City Mansion memancarkan rasa keagungan. Ketika Kincuan melihat ini, dia tidak bisa tidak merindukannya. Lingkungannya bagus, dan fasilitasnya bagus. Orang-orang di dunia sekuler secara alami tidak bisa menghilangkan kata Fulgar. Nyatanya, Fulgar lebih bisa diterima. Faktanya, jika kemewahan ini vulgar, bukankah istana abadi yang legendaris akan menjadi lebih vulgar? Karena konon kabarnya lebih mewah. Kincuan tidak berbicara dengan guru Tianmu. Tuan Tianmu juga memiliki harga dirinya sendiri. Selain itu, apa yang dia lakukan sebelumnya agak memalukan. Menipu seorang pemuda adalah ide yang buruk. Jadi dia sebenarnya ingin menghubungi Kincuan. Bagaimanapun, Kincuan adalah jimat komunikasi roh. Namun, dia tahu bahwa Kincuan tidak menyukainya. Tidak peduli siapa itu, mereka juga tidak akan menyukainya. Sayang sekali dia memberikan harta yang dia dapatkan, dan dia tidak bisa berteman dengan Yi Tianyun. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semua orang mengobrol, dan Yi Tianyun sangat cerewet. Secara tidak sadar, semua orang merasa sangat akrab satu sama lain. Saudaraku, apa rencanamu? Berapa lama kamu akan tinggal di dunia surga utara? Kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Saya terutama datang ke sini untuk mencari seseorang, tetapi saya tidak tahu apakah dia ada di sini atau tidak, jadi saya akan tinggal di dunia surga utara selama beberapa hari. Kata Kincuan. Kaka sedang mencari seseorang, ada yang bisa saya bantu. Yi Tianyun berkata. Aku harus mencarinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa membantuku. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kaka, jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya pada aku. Oke, jika kamu butuh bantuan, aku akan melakukannya. Kincuan tidak tinggal lama di Rilem City Mansion. 1385. Kincuan meninggalkan prefektur kota batas dan berkeliling. Dia menemukan restoran untuk ditinggali. Kincuan memutuskan untuk bergabung dengan mata spiritual ilahi terlebih dahulu. Dia juga ingin memastikan apakah Suek Yansun ada di dunia surga utara atau tidak. Dia mengeluarkan mata spiritual ilahi dan memasukkan setetes darah ke dalamnya. Menyerap. Kincuan merasakan gelombang energi indah memasuki matanya. Itu menyakitkan, astringen, dan terasa seperti jarum menusuknya. Namun, Kincuan menahannya. Matanya terasa seperti terbakar, tetapi dengan sangat cepat, matanya terasa hangat dan nyaman. Kincuan menghela nafas lega. Ini berarti bahwa penyerapan telah dimulai. Jika terus menyakitkan, itu berarti ditolak dan tidak bisa diserap. Gelombang energi murni ini sangat besar dan cukup. Golden Divine Eye tampaknya telah menemukan tonik terbesar dan terus menguat. Ledakan. Kincuan merasakan matanya menyala dan dipenuhi dengan cahaya kemasan. Terobosan. Tingkat mata ilahi emas 10. Golden Divine Eye Level 10 memungkinkan berbagai kemampuan Kincuan meningkat pesat, terutama kemampuannya untuk mengunci target, melambat, melihat melalui situasi nyata, dan teknik matanya. Kincuan sangat senang. Golden Divine Eye adalah eksistensi yang tidak kalah dengan fisik Kincuan. Banyak harta dan kemampuan ditemukan dan digunakan karena Golden Divine Eye. Pencapaiannya dalam jimat dan formasi juga tidak dapat dipisahkan dari mata ilahi emas. Golden Divine Eye Level 10 tampaknya telah memasuki level yang sama sekali baru. Kincuan sekarang memiliki perasaan yang berbeda ketika dia melihat dunia. Itu sangat halus. Ada juga perasaan kejelasan. Kejernihan ini bukan hanya melihat dengan jelas, tetapi keadaan pikiran. Itu adalah perbandingan dua sisi dalam pertempuran, atau semacam kontrol. Perasaan ini sangat bagus dan Kincuan sangat menyukainya. Meskipun Golden Divine Eye tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya, peningkatan kekuatan tempurnya secara keseluruhan tidak dapat diukur. Setelah tinggal selama dua hari, Kincuan menunggangi Dragon Fins lima warna dan terus terbang ke arah utara. Pada saat yang sama, dia merasakan arah Suek Yansun. Meskipun jelas, itu masih relatif buram. Saat mereka menuju ke utara, Kincuan merasa semakin kabur. Ini membuat Kincuan lebih yakin bahwa Suek Yansun harus berada di dekat dunia surga utara atau bahkan di dunia surga utara. Ketika Kincuan tiba di bagian paling utara dunia surga utara, perasaan itu berubah. Kincuan tersenyum. Suek Yansun berada di dunia surga utara. Namun, tidak mudah untuk menemukannya. Terlalu sulit untuk menemukannya di kerumunan besar ini. Kincuan sudah dapat memastikan bahwa Suek Yansun berada di dunia surga utara. Namun, peringkat teknik pencarian naga miliknya terlalu rendah. Bahkan jika dia berada di dekat Suek Yansun, dia masih merasa agak kabur. Dia memutuskan untuk mengolah teknik pencarian naga dan mencari Suek Yansun di dunia surga utara. Dia tidak akan meninggalkan tempat ini sampai dia menemukan Suek Yansun. Dunia surga utara tidaklah kecil. Namun, Kincuan telah mengunci bagian utara dunia surga utara. Dengan cara ini, dia bisa pergi ke 23 kota di dunia surga utara. 23 kota. Setiap kota adalah raksasa. Menemukan seseorang di kota seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Menemukan seseorang di 23 kota lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dibandingkan sebelumnya, Kincuan merasa ini jauh lebih baik. Sebelumnya, dia pergi ke dunia untuk menemukan seseorang. Sekarang, dia hanya pergi ke suatu daerah. Kincuan berencana untuk mencari kota demi kota. Meskipun ini tampak bodoh, tidak ada cara lain. Kota Badai. Dari waktu ke waktu, Kincuan akan menggunakan teknik pencarian naga. Kemudian, dia akan membuka Golden Divine muridnya. Dia bisa melihat area yang luas dengan matanya. Lagi pula, Kincuan akrab dengan Aura Suey Kiansun. Jika dia ada di sini, dia pasti bisa merasakannya. Sekarang murid Dewa Emasnya telah mencapai peringkat ke-10. Jangkauannya lebih luas dan dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Kincuan terus-menerus berlarian dan bola balik melewati kerumunan. Tapi kota raksasa masih terlalu besar. Meskipun Kincuan dapat menemukan seseorang lebih cepat dari yang lain, itu masih sangat sulit. Selain itu, Suey Kiansun mungkin akan meninggalkan tempat itu. Misalnya, ketika Kincuan menemukan kota Gail dan pergi ke kota berikutnya, Suey Kiansun mungkin datang ke kota Gail dan lewat. Dia menemukan penginapan untuk ditinggali. Kincuan tetap tinggal kemanapun dia pergi. Dia akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pencariannya. Dia berkultivasi di malam hari, menggunakan kultivasi untuk menggantikan tidur. Pembentukan Formasi level 11 berada pada saat yang genting dan dia bisa menerobos kapan saja. Beberapa hari ini, Kincuan telah menemukan kunci untuk menerobos dan dia telah meningkat. Jika tidak ada yang salah, dia akan dapat menerobos hari ini. Bahkan jika dia tidak bisa, dia pasti bisa menerobos dalam tiga hari. Kincuan tidak panik. Dia menguraikan formasi dalam pikirannya. Jika dia gagal, dia akan melanjutkan. Jika dia gagal, dia akan melanjutkan. Setiap kali dia gagal, dia akan meningkat. Dia bergerak maju sedikit demi sedikit dan mendekati formasi level 12. Timur sudah cerah. Seutas cahaya kemasan bersinar. Pada saat itu, Kincuan tampaknya memiliki jejak pencerahan. Formasi yang dia uraikan tiba-tiba melesat ke depan dengan momentum yang tak tergoyahkan. Bang! Kincuan merasakan tubuhnya bergetar. Formasi di lautan kesadarannya langsung berubah. Seolah-olah pavilion kecil telah berubah menjadi pavilion besar. Perubahan ini sangat besar. Perubahan ini adalah gambaran dari perubahan antara formasi level 11 dan formasi level 12. Of! Alam Saga tingkat ke-8 Terobosan Ini tidak terlalu mengejutkan. Kincuan mengedarkan energinya dan mengedarkannya di tubuhnya. Ketika dia bangun, di luar sudah sangat terang. Pencarian seperti ini membutuhkan terlalu banyak keberuntungan. Jika dia tidak menggunakan metode ini, ada dua metode lainnya. Salah satunya adalah teknik pencarian naga. Ini adalah metode yang paling mungkin ditemukan oleh Kincuan. Yang lainnya adalah menemukan suekian untuk menemukannya. Prasyarat untuk menemukannya adalah memberitahu dialokasinya. Menjadi terkenal di dunia surga utara. Tidak sulit bagi Kincuan untuk menjadi terkenal sekarang, karena dia pernah menimbulkan sensasi sebelumnya. Sikis jimat, sekarang hampir semua orang di Realm City mengetahui keberadaan Kincuan. Tapi ini saja tidak cukup, dia perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Jadi Kincuan kembali ke Realm City dan pergi ke Realm City Mansion. Kaka, aku ingin meminta bantuanmu. Kata Kincuan. Kaka, selama aku bisa membantu, aku tidak akan menolak. Bantu saya menemukan serikat jimat sementara. Jika Anda dapat membantu saya menyebarkan berita, saya akan mengukir 10 jimat pendeteksi roh setiap hari secara gratis. Hanya ada satu kuota setiap hari, selama Anda datang lebih dulu, tidak ada batasan. Kata Kincuan. Kaka, apa maksudmu? Yi Tianyun bertanya. Saya tidak dapat menemukannya, saya ingin nama saya digunakan, saya harap dia akan datang kepada saya. Kincuan berkata tanpa daya. Aku mengerti, saudara, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Masalah ini diputuskan. Keesokan harinya, Yi Tianyun mulai mengirim undangan ke semua pembangkit tenaga listrik di kota-kota besar di luar kota dunia. Dia juga menyebarkan nama Kincuan, Master Besar Alam Penghubung Roh. 1386 Secara alami, banyak orang akan bertanya mengapa Kincuan melakukan ini. Inilah yang membuat semua orang penasaran. Lagipula, pasti ada alasan bagi Master Jimat untuk membantu orang lain membuat jimat secara gratis. Banyak orang bahkan lebih penasaran dengan alasan ini. Kebanyakan orang tidak terlalu berharap untuk 10 tempat gratis setiap hari. Kesempatan bagus seperti itu harus diumumkan. Kincuan sedang mencari seorang gadis berambut putih, Sue Kiansun. Sekarang, banyak orang bertanya tentang Sue Kiansun. Jika mereka dapat membantu Master ini menemukan Sue Kiansun, manfaatnya tidak terbayangkan. Tanpa disadari, nama Sue Kiansun dan nama gadis berambut putih itu dengan cepat menyebar. Seorang Master Jimat bernama Kincuan sedang mencari seorang gadis berambut putih bernama Sue Kiansun. Tiga hari kemudian, masalah ini telah menyebar seperti api. Hari ini, tempat sementara Kincuan untuk mengukir Jimat sudah siap. Kebanyakan orang hanya pernah mendengar tentang Master Jimat Kincuan sebelumnya. Lagipula, sangat sedikit orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika bukan karena Rilem Lord yang mengatakannya, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Ini juga mengapa Kincuan ingin menemukan Rilem Lord. Dia bisa menghemat banyak waktu. Kenapa belum dimulai? Saya sudah mengantri di sini selama tiga hari. Sepuluh tempat gratis setiap hari. Saya harap ini nyata, Jimat dari alam roh. Iya, aku juga sudah di sini selama tiga hari. Untungnya, aku yang kedelapan. Kuharap tidak ada yang datang merebut tempatku sebelum dimulai. Jika ada yang melakukannya, aku akan mendapat masalah. Maaf, Tuan Muda, saya terlambat. Tempat ini milik saya, sebuah suara arogan terdengar. Apa yang dikatakan benar-benar menjadi kenyataan. Seorang pria muda gemuk masuk ke tempat ketiga. Dia sangat gemuk dan memiliki mata kecil. Dia gemuk yang akan dibenci orang pada pandangan pertama. Siapa ini? Kenapa dia ikut antrean? Set, pelankan suaramu. Itu Tuan Muda Wang dari Boundary City. Dia salah satu dari sedikit klan besar di Boundary City. Saya tahu seseorang akan melakukan ini. Setiap orang telah mengantri selama berhari-hari. Dia dianggap sebagai apa? Haha, aku yang pintar. Aku tidak mengantri. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Aku tahu ini baru permulaan. Akan ada lebih banyak orang yang masuk nanti. Pada saat ini, Kincuan berjalan keluar. Melihat antrean panjang, dia berkata, Kamu tidak boleh masuk. Kamu tidak boleh menggantikan orang lain di luar keinginan mereka. Kalau tidak, bahkan jika giliranmu, aku tidak akan mengukir untukmu. Nak, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Muda Wang memandang Kincuan dengan jijik. Ingat kata-kataku. Setelah mengatakan itu, Kincuan masuk. Begitu Kincuan masuk, seseorang keluar untuk mengumumkan dimulainya kompetisi. Orang pertama yang masuk. Ketika pihak lain melihat bahwa Kincuan adalah master jimat spiritual, dia tercengang. Kincuan tersenyum. Kamu sudah mengantri selama berhari-hari. Sudahkah kamu berpikir tentang jimat apa yang akan ditorehkan? Saya ingin mengukir jimat pertahanan. Pria itu dengan bersemangat mengeluarkan baju besi pedang. Ini adalah pusaka keluarganya. Di mata Kincuan, itu tidak buruk. Untuk level pria, armor ini adalah barang langka. Kincuan selesai mengukir jimat kura-kura hitam sekaligus. Pria itu tidak bisa mempercayainya. Dia menghela nafas lega. Sepertinya apa yang dia dengar tentang Lin Fan yang bersaing dengan Master Tian Mu itu benar. Pria itu tidak sabar untuk memakainya dan merasakannya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Kincuan. Dia tahu tentang situasi Kincuan dan berkata bahwa dia akan meminta teman-temannya untuk membantu Kincuan mengawasi Sue Kiansun. Orang pertama yang keluar berseri-seri. Dia berkata kepada pria yang didorong ke posisi kesebelas, kamu pasti akan mendapat giliran hari ini. Orang itu tidak mengerti tapi dia masih tersenyum pahit dan berterima kasih padanya. Paling-paling, itu akan menjadi besok. Karena hanya ada 10 slot sehari, dia bisa menunggu satu hari lagi. Orang kedua. Sangat cepat, orang kedua keluar. Dia menatap Tuan Mudawang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tuan Mudawang sangat gembira. Dia adalah orang ketiga. Jadi, ketika orang ketiga dipanggil, dia berlari dengan penuh semangat. Tetapi ketika dia melihat Kincuan duduk di kursi Master Jimat, dia tertegun, di mana masternya. Kincuan tersenyum dan menatapnya, Tuan berkata bahwa kamu tidak harus datang. Benar, saat kamu keluar, panggil nomor 4. Kamu pikir kamu siapa? Aku ingin melihat Tuan-nya. Tuan Mudawang sangat marah. Pak, bayangan muncul bersamaan dengan tamparan. Enyahlah. Tuan Dunia berjalan keluar dan menatap Tuan Mudawang dengan dingin. Tuan Mudawang bergidik, Tuan Dunia. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Tuan-nya. Aku tidak akan menghukumu karena kamu hanya seorang playboy yang menunggu untuk mati. Jika ada waktu berikutnya, keluarga Wang secara pribadi akan membunuhmu. Ya, ya, aku minta maaf. Aku minta maaf. Tubuh Tuan Mudawang dipenuhi keringat. Dia meminta maaf kepada Kincuan sebelum mundur dan melarikan diri ketakutan. Kincuan tidak peduli dengan Tuan Mudawang ini, jadi tentu saja, dia tidak akan marah. Lagi pula, mereka tidak berada di level yang sama. Apalagi jika penguasa dunia menyerang, itu akan lebih baik darinya. Ketika semua orang melihat Tuan Mudawang, mereka tercengang. Itu karena ada sidik jari yang jelas di wajahnya. Tuan Mudawang adalah seorang playboy tetapi di kota dunia, dia adalah salah satu yang terkuat di keluarga Wang. Untuk menghadapi keluarga Wang, tidak ada yang mau mempersulit Tuan Mudawang. Tapi hari ini sepertinya sedikit berbeda. Cilde Wang tampaknya ketakutan setengah mati. Dia bahkan ditampar wajahnya dan lari ketakutan. Pakaiannya basah oleh keringat. Setelah situasi Tuan Mudawang, dua orang lainnya yang ingin membantu pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Sepuluh tempat terisi dengan sangat cepat. Kecepatan ukiran jimat Kincuan terlalu menakutkan. Sepuluh orang, sepuluh jimat spirit detecting realm, langsung menyulut gairah banyak orang. Semakin banyak orang mengantri. Pada saat yang sama, ketenaran Kincuan menyebar seperti api. Tiga hari kemudian, ada orang yang mengantri dari luar kota. Tentu saja ada beberapa orang yang sombong dan ingin memanfaatkan keadaan. Tetapi pada akhirnya, bahkan jika mereka mengantri, Kincuan tidak akan membantu mereka mengukir. Ini menyebabkan semua orang tahu tempat mereka. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Tidak kurang dari 200 jimat spirit detecting realm yang dibagikan. Kincuan bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Ada beberapa orang yang bisa masuk melalui pintu belakang. Realm Lord, orang yang diperkenalkan oleh Realm Lord. Namun, Kincuan memiliki batas tiga orang per hari. Bukan karena Kincuan tidak punya waktu. Hanya saja terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Selain itu, tujuan Kincuan adalah menemukan orang, bukan mengukir jimat untuk orang lain. Kota Gunung Salju Snow Mountain City adalah kota yang paling dekat dengan barat laut dunia surga utara. Tempat ini tertutup es dan salju sepanjang tahun. Seluruh tempat tertutup salju putih. Itu sangat indah dan sangat tenang. Ini adalah kota yang tenang dan anehnya dingin. Pada saat ini, di halaman kecil, seorang gadis linglung. Dia memiliki rambut seputih salju yang menarik perhatian. Dia memiliki wajah yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu negara. Alisnya seperti gunung yang jauh. Matanya yang indah setenang cermin. Ada riak di wajahnya, tapi dia sangat bermartabat. Dia sangat cantik dan memiliki keanggunan yang sederhana. Ini adalah semacam sublimasi dari akumulasi waktu. Sosoknya sangat tinggi dan temperamennya anggun. Seolah-olah dia memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Matanya yang indah membawa jejak ketidakpedulian. Itu semacam perasaan bebas dan mudah. Aura di tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya di bawah gaun awan yang mengalir juga anggun dan sempurna. Dia bermartabat, acu tak acu, bebas dan mudah, sederhana dan anggun. Namun, sosoknya sangat mempesona. Sue Kiansun. 1387. Sue Kiansun. Dia saat ini sedang melihat ke arah kota dunia dan sedang berjuang. Dia tahu tentang kincuan dan tahu bahwa dia sedang mencarinya. Tapi apakah itu ide yang baik baginya untuk mencarinya seperti ini? Dia menatap rambut putihnya. Meskipun itu indah, itu sangat menarik. Tidak masalah apakah itu putih atau hitam. Yang penting adalah dia akan meninggalkan dunia ini. Menghilang dari dunianya mungkin merupakan hasil terbaik. Waktu akan mencairkan segalanya. Tapi dia merindukannya, sangat merindukannya. Mungkin karena dia akan meninggalkan dunia ini, dia semakin merindukannya. Keduanya baru saja menjadi suami istri dan mereka akan berpisah sehari kemudian. Selain itu, itu adalah pemisahan permanen. Dia benar-benar sedih dan hatinya sakit. Dia benar-benar ingin mengabaikan segalanya dan muncul di hadapannya. Dia ingin memeluknya, berbicara dengannya, dan memandangnya. Dia benar-benar berkonflik. Kincuan akan mengukir beberapa lagi setiap hari. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengolah teknik pencarian naga. Ada juga kursi formasi dewa. Kincuan praktis lupa makan dan tidur setiap hari. Tanpa sadar, namanya telah menyebar jauh dan luas. Tidak hanya itu, bahkan nama wanita berambut putih, Sue Kiansun, telah tersebar luas. Kemudian, Kincuan menggambar potret Sue Kiansun. Dia memiliki rambut panjang seperti salju dan sangat cantik. Banyak orang mengirim berita bahwa mereka melihat seorang wanita berambut putih. Dia sangat cantik dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dia dipanggil Sue Kiansun. Tapi Kincuan bahkan tidak ingin melihatnya karena dia tahu dia bukan Sue Kiansun. Dia sangat ingin Sue Kiansun tiba-tiba muncul di hadapannya. Nama Kincuan benar-benar terkenal sekarang. Salah satunya adalah guru jimat spiritual dan yang lainnya adalah seorang pria yang mencari istrinya di lautan manusia. Ini membuatnya menjadi pasangan ideal banyak wanita. Banyak dari mereka yang iri pada Sue Kiansun dan beberapa dari mereka bahkan berinisiatif untuk mendekati Kincuan. Banyak dari mereka berpikir bahwa mereka cantik dan datang mencari Kincuan. Sayangnya, kebanyakan dari mereka bahkan tidak sempat melihat wajah Kincuan. Ketika mereka melihat Kincuan, dia memperlakukan mereka dengan hormat, dan aura yang dipancarkan Kincuan membuat para wanita ini merasa malu akan inferioritas mereka. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun, mereka sudah puas bisa berteman dengan Kincuan. Tentunya banyak juga wanita yang karena temperamennya langsung menyatakan cintanya pada Kincuan saat melihat Kincuan dan ingin menjadi pendamping hidup Kincuan. Namun, Kincuan menolak semuanya. Saudaraku, jangan khawatir, jika dia berada di dunia surga utara, dia seharusnya mengetahui keberadaanmu sekarang. Mungkin dia akan datang kepadamu suatu hari nanti. Yi Tianyun berkata kepada Kincuan. Kuharap begitu. Ayo pergi, kakak. Aku akan pergi ke rumahmu untuk makan. Kincuan tertawa. Kamu, ayo pergi. Yi Tianyun tersenyum bahagia dan kembali ke Rilem City Mansion. Paman. Seorang gadis kecil dengan gembira melompat ke pelukan Kincuan. Ini adalah putri Yi Tianyun, empat setengah tahun. Dia terlihat selembut boneka porselen. Yi Tianyun memandang Kincuan dengan iri. Putrinya telah diisolasi sejak dia masih kecil. Dia tidak mengenal siapapun, bahkan ibunya. Tapi pertama kali dia melihat Kincuan, dia berinisiatif untuk menemukan Kincuan. Setelah beberapa kali, dia tampaknya telah pulis secara ajaib. Meskipun dia masih lebih antisosial daripada anak pada umumnya, itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Gejala semacam ini tidak dapat disembuhkan sepenuhnya hanya dengan keterampilan medis. Kincuan ingin menyembuhkan gadis kecil itu, tetapi dia hanya dapat membuka beberapa titik akupuntur dan meridian misterius. Kincuan tersenyum dan memeluk gadis kecil itu, Ayo, sapa semuanya? Halo, ayah, halo, ibu. Yi Tianyun sangat bersemangat dan ingin menjangkau dan memeluk putrinya, tetapi gadis kecil itu langsung bersembunyi di pelukan Kincuan. Yi Tianyun tertekan, tapi Kincuan sangat senang. Ibu gadis kecil itu, istri Yi Tianyun, adalah wanita yang dewasa dan bermartabat. Saat ini, matanya penuh senyuman, menatap putrinya, dan juga menatap suaminya. Dia sangat senang dan puas bahwa putrinya telah pulih ke keadaan ini. Kincuan memeluk gadis kecil itu dan memikirkan putrinya. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali, dan di mana dia akan menyelesaikan pelarian gerbang surga berikutnya. Kincuan terkadang ingin menetap langsung di sini, jadi dia bisa kembali dan melihat-lihat. Makanannya sudah siap, ayo kita makan. Wanita itu berkata kepada Kincuan dan Yi Tianyun. Setelah sekian lama, Kincuan dan Rilem Lord bertemu, dan menemukan bahwa mereka sangat menyenangkan, jadi mereka sering datang untuk makan. Meski masakan wanita itu enak, tapi masih jauh lebih buruk dari masakan Kincuan. Makan juga membutuhkan suasana hati seseorang. Jika seseorang makan sendirian, rasanya akan sangat berkurang, terutama bagi Kincuan yang sudah terbiasa dengan masakannya sendiri. Oleh karena itu, dia suka pergi ke prefektur Rilem City untuk menumpang. Beberapa orang sedang makan, dan seorang pria masuk dengan wajah pucat. Kakak laki-laki. Itu adalah pria yang tampak muda. Apa yang salah? Wajah Yi Tianyun juga berubah. Pria itu dengan ragu menatap Kincuan. Saat ini, Saudara Kin bukanlah orang luar. Yi Tianyun berkata, Giant Spirit Demon akan datang ke sini, dia akan tiba di sini dalam waktu setengah jam. Pria itu berkata dengan wajah pucat. Yi Tianyun memandangi istri dan putrinya, terutama putrinya yang cuek, matanya penuh kengganan dan ketidakberdayaan. Kincuan juga ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Kakak, buat keputusan, atau akan terlambat? Pria itu berkata dengan cemas. Kamu bawa keluargamu dan adik iparmu dan pergi? Aku akan tinggal di sini. Ini semua karena aku, aku akan menghadapinya. Yi Tianyun berkata, Kincuan semakin penasaran, ini adalah dunia surga utara, ini adalah realm Lord Mansion, dan sekarang dia dipaksa ke titik ini, bukankah itu terlalu aneh? Kakak, pergi. Yi Tianyun menghela nafas dan berkata, Apa yang telah terjadi? Kincuan bertanya. Ceritanya panjang, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu, Saudara, pergilah, jangan terlibat. Yi Tianyun berkata dengan menyakitkan. Karena saudara tidak berencana untuk pergi, katakan padaku, sebagai penguasa dunia surga utara, kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Kincuan semakin penasaran. Dia telah melampaui kekuatan dunia surga utara. Dia tidak dapat melarikan diri dari siapapun. Aku berhati lembut dan membiarkannya pergi. Aku tidak berharap dia mendapatkan warisan iblis roh raksasa dan menjadi iblis roh raksasa. Sekarang dia ingin membalas dendam padaku. Yi Tianyun berkata dengan getir. Apa identitasnya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah tuan muda kota angin. 20 tahun yang lalu, keluarga Feng mencoba mengambil alih keluarga Yi, tetapi mereka gagal. Dia terlalu muda saat itu, jadi aku tidak membunuhnya. 5 tahun lalu, dia muncul lagi, dan pada saat itu, saya tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia juga tidak bisa mengalahkan saya, jadi dia pergi dan mengancam akan menghancurkan keluarga Yi. 3 tahun lalu, rumor mengatakan bahwa dia telah berhasil menerobos. Yi Tianyun menghela nafas. Yi Tianyun menghela nafas, ini benar-benar kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Pihak lain memiliki perseteruan darah, jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan membalas dendam. 1388 Tidak ada yang benar atau salah dalam hal semacam ini, tetapi sebagian besar tergantung pada kekuatan seseorang. Tidak ada yang akan menghormati yang lemah, dan pemenangnya adalah orang yang menguasai hukum. Keluarga Feng ingin menggunakan keluarga Yi sebagai batu loncatan. Mereka datang untuk membunuh keluarga Yi tetapi gagal. Sebaliknya, mereka dibunuh. Mereka memintanya. Pembunuh akan selalu dibunuh. Karena mereka ingin membunuh orang lain, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Meskipun keluarga Feng membawa ini pada diri mereka sendiri, tuan muda keluarga Feng datang ke sini untuk membalas dendam, tapi itu bukan kesalahan. Lagi pula, tidak ada yang benar atau salah di antara para seniman bela diri, hanya posisi dan pemenangnya. Jika dia menang, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika dia kalah, maka tidak akan ada yang tersisa. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencurinya. Apa kekuatan iblis roh raksasa ini? Kincuan bertanya. Dia telah melalui kesengsaraan hidup dan mati. Yi Tianyun berkata dengan lemah. Kincuan juga gemetar, setelah melalui kesengsaraan hidup dan mati, ini adalah daerah aliran sungai yang lengkap, maka raksasa roh iblis harus berada di alam guru besar. Di dunia surga utara, leluhur terkuat hanya ada di alam guru besar setengah langkah. Selama ada guru agung, mereka pasti telah melalui kesengsaraan hidup dan mati, kekuatan mereka benar-benar tak tertahankan. Kincuan merasa sedikit tidak berdaya sekarang. Di istana kota Rilem yang begitu besar, apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa menghentikannya? Tanya Kincuan. Tidak, jika ada, aku tidak akan mati seperti ini. Yi Tianyun berkata. Kincuan juga mengerutkan kening. Adik laki-laki, ayo pergi. Jika nyaman bagimu di masa depan, tolong jaga adik iparmu dan gadis kecil itu. Kata Yi Tianyun dengan senyum masam. Kakak, jangan menyerah, jangan menyerah. Kincuan tidak bisa pergi, tidak peduli apa, dia berhutang budi padanya. Lagi pula, dia meminta bantuan sebelumnya, dan itu bukan bantuan besar, tapi dia masih berhutang budi padanya. Adik kecil, celahnya terlalu besar. Kata Yi Tianyun dengan semangat juang rendah. Apa itu alam guru agung? Kincuan bertanya. Yi Tianyun terkejut. Saya baru saja melewati kesengsaraan hidup dan mati. Saya hampir tidak bisa dianggap sebagai pakar hebat, tapi saya belum sepenuhnya mengkonsolidasikan Rilem pakar hebat saya. Setelah mendengar ini, mata Kincuan berbinar. Kalau begitu kita masih punya kesempatan. Kakak, kamu maha kuasa setengah langkah, kan? Ya, Yi Tianyun berkata. Kalau begitu, ayo bergabung dan lawan dia. Bagaimana menurutmu? Kincuan tertawa. Kakak, aku serius? Ayo pergi, kita akan menjadi saudara seumur hidup. Kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Aku serius. Apakah kamu benar-benar ingin mati seperti ini? Apakah anda tidak memikirkan wanita anda, putri? Mereka hanya bisa bahagia jika anda masih hidup. Apakah kamu mengerti? Kincuan sedikit cemas. Nyatanya, Yi Tianyun tahu bahwa reaksi Yi Tianyun normal. Yi Tianyun adalah pakar maha kuasa setengah langkah, jadi dia secara alami memahami kengerian pakar maha kuasa. Aku mengerti. Siapa yang ingin mati? Kakak, kamu tidak harus melakukannya. Jika ada kesempatan untuk mengubah situasi, aku akan berjuang untuk itu. Sekarang, aku akan melawannya sendirian. Kamu tidak perlu ikut campur. Ayo pergi, Yi Tianyun berkata. Aku berkata bahwa aku akan bertarung berdampingan denganmu, dan aku pasti akan bertarung berdampingan denganmu. Bukannya kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sebaliknya, peluang kita untuk menang bahkan lebih tinggi daripada kemungkinan mati. Setidaknya kita memiliki 70 persen peluang untuk melawannya. Kata Kincuan sambil tersenyum. Yi Tianyun tercengang. Dia memandang Kincuan, bingung. Dia tidak tahu dari mana Kincuan mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Tapi dia sangat senang. Apakah itu benar atau tidak? Dia seharusnya bahagia sekarang. Dia tidak menyangka Kincuan akan menjadi orang yang menemaninya di sini pada akhirnya. Yi Tianyun tahu bahwa Kincuan tidak akan pergi, jadi dia tidak mencoba membujuk Kincuan lagi. Kakak, bawakan aku senjatamu, baju besi, apapun. Kata Kincuan. Yi Tianyun tahu bahwa Kincuan ingin mengukir jimat untuknya. Meskipun jimat Kincuan berada di alam komunikasi roh, itu tetap tidak dapat mengubah situasi. Tapi dia tersenyum dan mengeluarkannya. Pedang panjang, baju besi, bahkan helm, sepatu bot. Kincuan mulai mengukir jimat, semuanya ada di alam komunikasi roh, jimat naga azure, jimat harimau putih, jimat kura-kura hitam, jimat burung vermilion, jimat naga terbang, jimat phoenix terbang. Setelah mengukir, Kincuan sangat puas. Sudah hampir selesai, kakak, pakai dan besiaplah untuk bertarung. Kincuan tersenyum dan langsung memakai King Kong War God Armor dan memegang forging God Sword Hammer. Ada juga jimat yang diukir di atasnya. Oke, kalau begitu kita bersaudara akan bergabung untuk bertarung hari ini. Yi Tianyun terinspirasi oleh Kincuan. Kincuan juga tersenyum, sebenarnya dia tidak terlalu khawatir, Yi Tianyun baru saja melangkah ke kekuatan besar, Kincuan dapat melemahkan fondasinya. Selain itu, buff Kincuan dapat sangat meningkatkan kekuatan Yi Tianyun, bahkan jika dia tidak dapat mencapai kekuatan besar, dia setidaknya dapat mencapai kekuatan besar semu. Jadi dengan buff ini dan dengan caranya sendiri, dia setidaknya bisa bertarung imbang. Kincuan masih memiliki kepercayaan diri ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di kejauhan, sosok hitam besar muncul. Setan roh raksasa. Ketika sosok ini muncul, rumah dan pavilion di sepanjang jalan runtuh, banyak orang meninggal karenanya. Ini membuat Kincuan mengerutkan kening, orang seperti itu pantas mati. Yi Tianyun, Yi Tianyun, hahaha, hahaha. Suara itu penuh kebanggaan, kemarahan, dan tawa. Untuk sesaat, semua orang di kota dunia ketakutan. Semua orang tahu keberadaan Giant Spirit Demon, tapi tidak ada yang berani keluar, mereka hanya berharap lawan akan menghancurkan Yi Family dan World City Mansion. Api iblis melonjak ke langit. Ini adalah iblis raksasa hitam besar. Setan roh raksasa. Ini adalah bentuk pertempuran, terlalu besar, berdiri di udara, memandang rendah dunia. Hari ini, aku akan meruntuhkan rumah kota dunia hingga rata dengan tanah. Aku akan membuat keluarga Yi Mu menghilang dari dunia ini. Suara Giant Spirit Demon penuh dengan rasa logam. Hari ini, aku akan melawanmu, entah kamu mati atau aku mati. Kata Yi Tianyun dengan semangat juang yang tinggi. Hahaha, lawan aku sampai mati. Dengan apa kau harus melawanku? Hahaha, Demon roh raksasa sangat puas pada saat ini. Karena aku ingin melawanmu, secara alami aku akan memikirkan kekuatanmu. Kincuan berdiri di samping Yi Tianyun, mengaktifkan posisi Dewa Sebelas Bunga. Teknik Array Level 12, Array 5 Elemen Buddha Suci. Ditambah dengan talismen level 12, Yi Tianyun tertegun, sekarang kekuatannya telah meningkat ke level yang bahkan dia sendiri takuti. Meskipun tidak sebanding dengan makhluk hebat, tampaknya tidak banyak perbedaan, bukan tidak mungkin dia bertarung. Yi Tianyun sangat terkejut. Dia hanya tahu bahwa pencapaian Kincuan di talismen Dao luar biasa, tapi sekarang dia tahu bahwa pencapaian Kincuan di Spirit Array Deity Position dan Spirit Array tidak kalah dengan talismen Dao. Kekuatan Abadi Mata Ilahi. Murka Mata Ilahi. Cahaya Kemasan Menyapu. Awalnya, Giant Spirit Demon baru saja memasuki Great Baying Realm. Kekuatan Kincuan berkurang 20%. 1389. Raksasaro Iblis terkejut bahwa alam makhluk agung yang melemah tidak stabil. Meskipun dia adalah yang terlemah di alam makhluk agung, dia nyaris tidak memasuki alam makhluk agung. Namun, ada juga kelemahan dari kemampuan yang melemah. Hampir tidak mungkin untuk melemahkan target dengan wilayah yang luas. Ini adalah situasi normal. Namun, Kincuan telah melemahkan semua kekuatan target sebesar 20%, dan target tersebut baru saja menjadi maha kuasa. Jenis melayang antara maha kuasa dan setengah langkah maha kuasa ini sudah tidak buruk. Menurut perasaan Kincuan, target harus langsung dilemahkan dari alam makhluk agung. Mengaum. Demon Roh Raksasa yang besar meraung, asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan api naik ke langit, dan daerah sekitarnya jatuh ke lautan api. Lima Elemen Buda Ilahi, Segel Buda Ilahi APS Kincuan mengerutkan kening, Demon Roh Raksasa ini tidak bermoral, tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di daerah ini. Buda Ilahi APS yang seperti bukit menabrak Demon Roh Raksasa. Kamu berani memamerkan kahlianmu yang tidak penting. The Giant Spirit Demon berkata sambil merentangkan Demon Palem besarnya, dan langit menjadi gelap, dengan lingkaran cahaya seperti kristal hitam melesat ke langit. Boom! Ice Flame Divine Buda hancur, tetapi api di tanah di sekitarnya hampir padam. Membunuh. Pada saat ini, Yi Tianyun juga bergegas menuju Giant Spirit Demon dengan percaya diri. Kincuan merilis dua Tracer Beast dan Snoop Jade Martin bermata tiga. Kedua harta karun tidak memengaruhi Iblis Roh Raksasa, tetapi ketika Snoop Jade Martin bermata tiga keluar, tubuh besar Raksasa Roh Iblis sedikit bergetar, dan sepasang mata besar berwarna merah darah memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Saat ia menatap Snoop Jade Martin bermata tiga. Snoop Jade Martin bermata tiga juga menatap Giant Spirit Demon dengan mata ketiganya. Namun, Snoop Jade Martin bermata tiga tidak maju ke depan, tetapi berdiri di kejauhan dan menatap Giant Spirit Demon. Setan Roh Raksasa juga tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Snoop Jade Martin bermata tiga. Kincuan juga tersenyum saat melihat ini, sepertinya si kecil ini masih bisa memainkan peran pencegah tertentu. Bang! Yi Tianyun dan Giant Spirit Demon bertarung, dan dia terguncang kembali. Namun, Kincuan memberinya jimat kura-kura hitam yang kuat, jimat komunikasi Roh, dan posisi bumi aray level 12. Ini semua demi meningkatkan kemampuan pertahanan seseorang. Jadi sepertinya Yi Tianyun didorong mundur, tapi dia sangat senang. Dia tidak menderita kerusakan apapun dari pukulan ini, dia hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menghantamnya, dan dia merasa tubuhnya dilindungi oleh baju besi yang tebal. Perasaan ini sangat bagus. Lihat saja Kincuan. Jika bukan karena bantuan Kincuan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Sekarang, mungkin dia benar-benar tidak harus mati. Tidak ada yang rela mati. Selain itu, dia adalah penguasa istana Rilem City. Dia memiliki istri yang cantik dan anak perempuan yang lucu. Dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Jika dia meninggal, nasib keluarga, wanita, dan putrinya pasti akan tragis. Dia tidak berani membayangkannya. Sekarang ada harapan untuk mengubah segalanya, dia secara alami sangat bersemangat, dan semua ini karena Kincuan. Setan roh raksasa melihat bahwa Yitianyun tampaknya tidak terluka setelah diserang olehnya, dan dua alis tebal di wajahnya yang besar mengerutkan kening. Saat dimen roh raksasa mengerutkan kening, sosok Kincuan membubung ke langit dan langsung mengambil sembilan langkah menantang surga. Tujuh langkah. Sebagian dunia gemetar. Anggur naga emas. Bang. Anggur naga besar yang membubung ke langit tiba-tiba menutupi sosok raksasa roh iblis. Hah. Kincuan sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa anggur naga emasnya banyak berubah. Itu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski penampilannya tidak banyak berubah, namun terlihat lebih ulet dan memiliki vitalitas yang lebih kuat. Dan kecepatan menggunakan golden dragon fin. Ini karena benih abadi. Kincuan mengerti bahwa ini adalah manfaat dari benih abadi. Tubuh raksasa roh iblis berkelebat dengan cahaya kemasan. Itu langsung lolos. Tapi saat ini, Kincuan mengulurkan tangannya dan menggunakan tabubet. Karena dia sudah bergerak, dia harus membunuh iblis roh raksasa ini hari ini. Segera setelah tabubet muncul. Demon roh raksasa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika pihak lain tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya, maka dia pasti tidak akan menggunakan tabubet. Karena pihak lain menggunakannya, maka dia pasti memiliki kartu truf. Setidaknya pihak lain merasa dia bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, raksasa roh iblis menjadi manik, dan tubuhnya yang besar menjadi lebih kuat. Warisan dari Giant Spirit Demon terutama tentang memiliki tubuh yang kuat, kekuatan yang besar, dan tubuh yang kuat. Adapun cara lain, mereka tidak brilian, tetapi alam mereka tinggi. Maha kuasa bisa menekan alam mereka dan mengandalkan tubuh kuat mereka yang seperti gunung kecil. Mereka hampir seperti setan di bawah alam maha kuasa. Tapi ini adalah yang paling tidak mengancam Kincuan. Mata Dewa Emas Pelindung Divine Dragon Holiki setelah Supreme Divine Shield terintegrasi. Ditambah dengan Vajra War God Armor, itu sepenuhnya digunakan untuk menahan serangan fisik yang kuat. Jadi sekarang, Kincuan langsung bergegas maju. Palu pedang penempaan Dewa memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Dikombinasikan dengan kekuatan ilahi Yin dan Yang, Kincuan akan menggunakan Golden Dragon Finn dari waktu ke waktu. Hal lainnya adalah kerjasama antara dua treasure beast. Mencicit Tikus berlian binatang harta karun bisa menggigit sepotong daging setan roh raksasa, tetapi daging setan roh raksasa terlalu besar. Menggigit sepotong daging seperti gigitan nyamuk pada manusia, dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan dalam waktu singkat. Tetapi jika memakan waktu lama, itu akan berbeda. Selain itu, treasure beast diamond rat juga memiliki beberapa kemampuan mengerikan lainnya, yaitu kemampuan mengebor lubang. Demon roh raksasa memiliki tujuh lubang, dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, dan satu mulut. Jika tikus berlian harta karun mengebor ke salah satu lubang ini, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Pedang pemotong bintang di tangan Yin Tianyun sangat tajam, dan setelah ditingkatkan oleh kincuan, itu sudah bisa mengancam iblis roh raksasa. Pedang pemotong bintang. Matahari terbenam. Sungai menggantung terbalik. Untuk sementara waktu, pertempuran itu sangat sengit. Kincuan menahan serangan demon roh raksasa di depan. Kali ini, saya harus mengatakan bahwa Anda beruntung telah menemukan warisan raksasa roh iblis. Jika Anda adalah yang maha kuasa lainnya, akan sulit untuk mengatakannya. Demon roh raksasa sangat marah dan pecah dengan serangannya yang paling kuat. Mengamuk roh raksasa. Palu dewa roh raksasa. Surga menghancurkan bumi. Pada saat ini, beruang naga emas bumi kincuan juga ada di sana. Gravitasi bumi, rawa bumi, pengikat bumi, paku naga emas bumi. Seiring waktu berlalu, demon roh raksasa menjadi semakin malu. Tubuhnya sudah berlumuran darah. Setelah Giant Spirit demon terluka, Treasure Beast Diamond Rat akan mencoba mengebor ke dalam tubuh lawan. Seiring waktu berlalu, demon roh raksasa merasa bahwa tubuhnya tampak semakin lemah, dan semakin tidak nyaman. Bahkan rasanya tidak bisa melalui serangan itu. Kecepatan Giant Spirit demon semakin lambat dan lambat, dan dua kali terakhir menghindari pukulan membunuh tikus. Demon roh raksasa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Utaran hidup dan mati. Cahaya hitam menyala di tubuhnya, dan semua efek negatifnya menghilang. Cederanya sebagian besar sembuh, dan kekuatannya langsung meningkat sebesar 10%. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah mengalami malapetaka hidup dan mati. Selama seseorang mengalami malapetaka hidup dan mati, mereka akan memiliki kemampuan ini. Mata Dewa Emas Murka Mata Dewa 1390 Pertempuran berlanjut. Kali ini raksasa roh iblis sangat berhati-hati. Jika bukan karena life and death wish, itu pasti sudah mati sekarang. Life and death tribulation combat teknik life and death wish. Rotasi hidup dan mati. Rotasi hidup dan mati. Di saat krisis, itu seperti membalikkan hidup dan mati. Jika mereka berdua bertarung, keduanya akan terluka parah. Pada saat ini, rotasi hidup dan mati dapat digunakan untuk memulihkan lebih dari setengah kekuatan mereka secara instan. Efek dari life and death wish cukup jelas. Dikatakan bahwa semakin banyak kesengsaraan hidup dan mati yang dialami, semakin sering seseorang dapat menggunakan putaran hidup dan mati. Selanjutnya, tingkat pemulihan akan lebih baik. Bahkan ada beberapa orang yang, setelah menggunakan life and death wish sekali, tidak hanya kekuatan mereka akan pulih sepenuhnya, mereka bahkan dapat pulih ke kekuatan yang melampaui puncaknya. Itu seperti peningkatan kekuatan sementara. Para jenius yang telah mengalami banyak kesengsaraan hidup dan mati dapat menggunakan life and death wish untuk meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali atau bahkan lebih. Giant Spirit Demon adalah warisan pertarungan, jadi mereka pada dasarnya tidak memiliki binatang jinak mereka sendiri. Armor Pertempuran Roh Raksasa Tubuh Iblis Mengaum Raksasa Roh Iblis tampaknya telah berubah menjadi binatang buas, seperti binatang raksasa bersisik, ia dengan ganas berlari menuju Kincuan dan Yitianyun. Kincuan sedikit mengernyit. Saat ini, kekuatan tempur Giant Spirit Demon telah meningkat pesat. Melihat pria besar yang bergegas ke arahnya, dia tidak merasakan terlalu banyak ancaman. Hah! Karena itu berubah menjadi binatang buas, mari kita coba pagoda Zen Yao Xian tujuh tingkat. Kincuan mengeluarkan pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Weng! Halo seputih salju langsung melilit Giant Spirit Demon, mengurangi semua kekuatannya sebesar 10%. 10% dari kekuatannya masih sangat mengesankan. Yitianyun dapat langsung merasakan bahwa aura kekerasan telah banyak melemah. Segel 5 Elemen Buddha Ilahi Buddha Ilahi APS Sentuh Batu Kemas Kincuan melakukan semua yang dia bisa untuk mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi lawannya. Karena tabu perlu telah membatasi bagian dunia ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika Ice Flame Divine Buddha dihancurkan, Demon Roh Raksasa bahkan tidak bisa mengelak. Selain itu, Ice Flame Divine Buddha Kincuan sangat kuat, terutama efek perlambatannya bahkan lebih mengejutkan. Tangan Yin yang hebat menutupi segel naga ilahi langit. Jejak tangan besar berisi naga emas dan pedang dewa hitam jatuh dengan keras. Pada saat itu, dikombinasikan dengan 9 langkah menentang surga, dunia sekitarnya tampak hancur. Ini juga alasan mengapa Kincuan menggunakan mutiara terlarang. Target tidak punya tempat untuk lari. Mengaum. Retakan yang jelas muncul pada timbangan di tubuh besar Raksasa Roh Iblis, dan matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Sebelumnya, Yin Yang Hands, Heaven Covering Divine Dragon Cell, Nine Heaven Devying Steps, dan Tabu Pearl telah dieksekusi. Dengan kombinasi seperti itu, kecuali seseorang memiliki kemampuan ilahi yang hebat dari makhluk maha kuasa, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Kincuan. Ini adalah salah satu jurus pembunuh Kincuan. Namun, ranah Kincuan tidak cukup tinggi, sehingga kekuatannya berkurang. Tetapi karena konstitusi Kincuan dan faktor lainnya, kekuatan kombinasi ini tidak kalah dengan mistik yang hebat. Bahkan, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Lagipula, Kincuan sekarang berada di tingkat ke-8 alam bijak. Selain itu, dia memiliki sicik talismen seal dan formasi kelas 12 untuk memperkuatnya. Tentu saja, benih abadi juga menjadi faktor. Kincuan tidak menyangka dirinya bisa melepaskan serangan ganas seperti itu. Pada titik ini, pertempuran pada dasarnya bisa dikatakan telah berakhir. Pada akhirnya, raksasa roh iblis mati. Yitianyun berbaring di tanah dan tertawa keras, melepaskan tekanan di hatinya. Kincuan tidak merasakan apa-apa, terutama karena dia tahu bahwa Yitianyun baru saja memasuki alam makhluk maha kuasa. Yitianyun sudah berada di tingkat ke-8 dari alam bijak. Jika itu orang lain, mereka mungkin dihentikan oleh jurang surgawi. Lagipula, itu adalah jurang yang mengharuskan seseorang melewati kesengsaraan hidup dan mati. Tapi Kincuan berbeda, dia masih bisa membunuh orang di atas wilayah kekuasaannya. Setelah beberapa saat, Yitianyun memandang Kincuan, dia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak melakukannya, karena itu bukan ucapan terima kasih. Saudaraku, aku dan seluruh keluarga Yi adalah. Berhenti, jika kita bersaudara, bahkan jika kita adalah teman yang sangat baik, jangan katakan itu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Oke, oke, ayo pergi, ayo minum. Yitianyun berkata dengan gembira. Saat ini, bohun dari City Mansion kosong. Yitianyun dan Yitianyun meminta restoran terdekat untuk mengirimkan makanan kepada mereka. Pada saat yang sama, mereka yang pergi bergegas kembali. Beberapa orang dipaksa pergi oleh Yitianyun, dan beberapa berlari lebih awal. Faktanya, bahkan jika mereka tidak lari lebih awal, Yitianyun masih akan membiarkan mereka pergi. Tapi mereka tidak bisa menunggu, dan banyak dari mereka berlari lebih dulu. Yitianyun tidak tahu apakah orang-orang ini harus kembali atau tidak. Kali ini, Yitianyun melihat situasinya dengan jelas. Pada kenyataannya, orang-orang itu kembali, dia tidak akan mengatakan apa-apa, dia tidak akan menyalahkan mereka. Pada kenyataannya, ini adalah sifat manusia. Orang-orang mengikuti Anda karena Anda layak untuk diikuti, dan jika Anda bahkan tidak dapat menjamin hidup mereka, mengapa mereka mengikuti Anda? Belum lagi kesetiaan, alasan orang setia adalah karena harga pengkhianatan tidak cukup tinggi. Uang, kecantikan, keluarga, dan sebagainya, selalu ada beberapa hal yang bisa membuat orang mengkhianati Anda. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh berpikir bahwa orang tidak akan mengkhianati Anda, selama Anda cukup kuat, itulah cara terbaik. Segera, keluarga I kembali satu demi satu. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Paman, gadis kecil itu duduk di pelukan Kincuan. Kincuan mengeluarkan sepotong daging panggang dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Itu adalah daging panggang Kincuan. Gadis kecil itu sangat senang memakannya. Banyak orang melihatnya dengan iri, karena baunya sangat harum, dan aromanya begitu menyegarkan sehingga seolah-olah membakar rasa dan bau semua orang dalam sekejap. Menciumnya saja di sini adalah semacam kenikmatan. Yi Tianyun memandang putrinya dengan iri, dan dia juga memandang Kincuan dengan iri, tapi dia sangat bahagia hari ini. Semua yang ada di depannya begitu mewah, tapi itu semua adalah miliknya. Yi Tianyun menyuruh wanita itu pergi, tetapi dia tidak ingin pergi, tetapi Yi Tianyun berkata, Demi putri kami, wanita itu pergi. Ada banyak orang yang ingin hidup dan mati bersama keluarga Yi. Tapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu, jadi Yi Tianyun memberi perintah untuk pergi. Kincuan ada di sana saat itu. Saat ini, orang-orang dari keluarga Yi kembali, dan tentu saja mereka sangat bahagia, jadi malam ini mereka ingin merayakannya. Tapi Yi Tianyun dan keluarganya merayakannya dengan Kincuan. Awalnya, dia telah melihat semuanya, tetapi hari ini, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Seluruh orangnya berbeda. Keesokan harinya, semuanya sama. Kincuan masih mengukir jimat untuk 10 orang setiap hari secara gratis. Tetapi sekarang ada syarat baru, yaitu mereka dapat secara sukarela memberikan sesuatu yang tidak berguna kepada Kincuan, dan jika itu berharga, dia akan mengukir jimat psikis untuk mereka. Kondisi ini sebenarnya sangat bagus, meski aneh, tapi percuma. Tetapi beberapa orang memiliki ide lain, seperti datang ke Kincuan untuk penilaian, dan jika Kincuan ingin mereka memberikan sesuatu sebagai ganti jimat, itu berarti barang itu bagus, dan mereka dapat menolak. Ada banyak orang yang memiliki ide ini. Terima kasih.